Tottenham beruntung bisa mendapatkan jasa Rodrigo Bentakur. Pemain berpaspor Uruguay sukses menjelma jadi pekerja ulung di sektor tengah Tottenham di musim ini. Dia terus berlari menekel lawan hingga melakukan kerja-kerja kotor lainnya tanpa mengenal lah. Terbukti di musim ini Bentakur tengah berada di puncak performanya. Posisinya pun tak tergantikan dan mampu membawa Spurs bertengger di peringkat 5 klasemen sementara Liga Inggris. Serta lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim 2022-2023. Bentakur sendiri dilepas Juventus ke Tottenham pada bulan Januari 2022 lalu. Dengan mahar mencapai 19 juta euro atau setara dengan 305 miliar rupiah. Plus bonus sebesar 6 juta euro. Pasca dibuang Juventus, Bentakur berhasil menemukan sentuhannya kembali bersama di Lily White. Sebagai tukang jaga di sektor tengah Spurs, Bentakur punya postur yang ideal untuk mengintimidasi lawan-lawannya. Memiliki tinggi badan 185 cm. Plus tipikal permainan keras khas pemain Amerika Latin. Sudah lebih dari cukup untuk membuat nyali lawan makin ciut. Pemain yang kerap di Sapa Lolito tersebut juga merupakan seorang gelandang penjelajah. Bentancur mampu berlari 13,07 km per laga. Dan menjadi yang terbanyak kedua di Liga Inggris musim 2021-2022 kemarin. Hal lain yang begitu terasa ketika adanya Bentakur adalah umpan akuratnya. Bentakur memiliki akurasi passing yang sangat baik yaitu mencapai 88,9%. Ditambah dengan skema 3-4-3 khas Antonio Conti Rodrigo, Bentancur diplot sebagai central midfielder bersama Pierre Hoiberg. Kedati demikian, saat permainan berlangsung, Bentakur menjalankan tugas sebagai pemain nomor 6 atau nomor 4. Yaitu mengatur tempo, melakukan distribusi bola, serta menjaga kedalaman sektor tengah. Tak cuma itu, Bentancur acap kali berperan sebagai gelandang box to box seperti halnya Arturo Vidal. Hingga Nicolo Barella saat Conti membesuk Juve dan Inter dulu. Di musim ini, pemain Uruguay juga menjadi salah satu pemain tersibuk dalam permainan Spurs. Alhasil, eks-punggawa Bocai Juniors dan Juventus itu mampu menjalankan tugas dengan baik. Sebagai seorang gelandang metronom di lini tengah Spurs musim ini. Sejak datang ke Tottenham pada Januari 2022, Bentakur menjelma menjadi sosok gelandang andalan. Di bawah besutan sang arsitek Antonio Conte. Harga 21,5 juta pounds terasa sangat murah bagi Spurs. Ketika melihat kontribusi yang diberikan Bentakur begitu terasa bagi deliliwai. Bahkan dirinya sukses menyingkirkan wajah-wajah lama macam Olivier Skip hingga Harry Wings. Bentakur bahkan tak segan membuat rekrutan Anyar Tottenham disomang kekurangan menit bermain secara reguler di London Utara. Kena tidak demikian penampilan konsisten yang ditujukan Bentakur tak terlepas dari tangan diingin seorang Antonio Conte. Seperti yang dilansir dari Sky Sport. Pasca bekerja bersama pelatih asal Italia tersebut, Bentakur mengalami peningkatan yang sangat pesat. Khususnya dalam hal fisik. Tak cuma itu intensitas permainan Bentakur serta transisi dalam menyerang maupun bertahan juga telah meningkat dengan pesat. Berkat duet apiknya bersama Pierre Hoiberg di lini tengah Spurs, The Athletic sampai menjuluki keduanya sebagai The New Dynamic Duo. Pasalnya, baik Hoiberg ataupun Bentakur kerap terlihat saling melengkapi satu sama lain. Alhasil, pembagian peran antara kedua pemain pun berjalan mulus. Bentakur sukses menjaga kedalaman sekuat, sedangkan Hoiberg mampu membantu sisi penyerangan. Mereka juga mampu menjalankan strategi Conte untuk membuat positioning yang apik. Buktinya, meskipun keduanya diposisikan sebagai central midfielder, namun mereka sukses menjadi pemain yang fleksibel, dengan banyak pengisi tiap jengkel lapangan. Tujuannya adalah membuka ruang kosong sehingga memiliki opsi untuk dapat mengontrol pertandingan. Ditambah lagi, keduanya juga mempunyai tembakan jarak jauh yang akurat, serta ampuh dalam memenangkan duel-dual udara sekalipun. Total, kombinasi Bentakur Hoiberg sampai saat ini telah menyumbangkan 5 gol plus 4 asis. Kedati demikian, duat ini juga bukan berarti tanpa jelas sedikitpun. Kombinasi keduanya terlihat mulai berkurang, ketika menghadapi lawan yang punya karakteristik transisi cepat, counter attack, atau punya combination play yang bagus. Selain itu, Spurs kini juga tampak terlalu bergantung pada Bentakur dan Hoiberg. Alhasil, ketika keduanya atau salah satu di antara, mereka absen, akan sangat berpengaruh pada pola permainan tim asal London Utara tersebut. Terlepas dari semua itu, apakah sinyonya tua menyesal telah membuang talenta emas Uruguay ke London yang kini mulai tampil gemilang? Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton!